Mereka sekarang membawa gadis kecil itu setiap kali mereka pergi kemanapun, bahkan ketika mereka pergi beribadah. Ketika mereka akan beribadah di sana, gadis kecil itu justru memilih beribadah di musolah. Bajrangi mengikutinya dan dia baru menyadari bahwa gadis kecil yang dia tolong tersebut adalah seorang muslim. Pemuda itu merasa cemas karena dia tahu kalau calon mertuanya tidak mau ada umat lain yang tinggal di rumahnya. Dan pemuda itu takut kalau calon mertuanya akan mengusirnya. Dia lalu memberitahu kekasihnya, namun reaksi Rasika sungguh menenangkannya. Gadis itu justru mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Syahida, gadis kecil yang polos, jauh dari rumah dan orang tuanya. Dan lagian tidak akan ada yang memberitahu ayahnya tentang gadis itu. Dan lagi, gadis cantik itu memiliki alasan kenapa dia mencintai pemuda itu. Karena pemuda itu adalah orang yang baik. Tiba-tiba pemuda itu merasakan pelukan yang sangat hangat. Gadis kecil itu memeluknya, pelukan yang sangat tulus. Akhirnya dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan meninggalkan gadis kecil itu dan akan mengantarkannya pulang sampai ke rumahnya. Terima kasih telah menonton!